Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sedulur masih bersama lemonti channel Hai dan pada kesempatan hari ini semoga kita semua sehat-sehat saja baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya nah pada kesempatan ini lemonti channel mau mencari pohon jisir dimana pencarian ini akan dimulai dari lereng hutan untuk saat ini saya berada di lereng hutan ya hutan kecil pembatas desa saya dengan desa sebelah nah bisa kita lihat ya jadi untuk masuk ke dalam hutan sana ada jalan setapak yang menanjak seperti yang kami lewati ini ini menanjak menuju ke atas atau ke dalam hutan tetapi saya tidak akan masuk ke dalam hutan cukup di lereng saja mengingat ini adalah musim penghujan jadi semak belukar di sekitar hutan tumbuh liar ya jadi mengakibatkan penutupan di jalan setapak yang ditumbuhi semak belukar di dalam hutan sana untuk kali ini saya mengarah ke sisi kanan barangkali ada terdapat apa yang kita cari dan sebenarnya saya juga menemukan pohon-pohon liar ya yang tumbuh di sekitar yang pada umumnya ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuat bonsai tadi kita sudah lihat nah ini lantana lantana oranye juga ada rukam ya yang kita lihat tadi oke kita lanjut turun sedikit setelah tadi masuk dari arah kanan sekarang lanjut ke arah kiri semoga kita bisa menemukan pohon sisir nah perlu diketahui jika di daerah saya ini pohon sisir terbilang yang sangat langka ya sudah langka mungkin biasanya kita jumpai kecil-kecil karena yang agak besar sudah langka dan penampakan di depan ini ya di sebelah kiri nah ini di sebelah kiri itu adalah pohon serut pohon serut yang tumbuh liar bisa kita lihat ya ini adalah karakter yang dibentuk oleh alam cukup lumayan besar ini perbandingan ini rekan saya berdiri di samping pohon serut nah seperti ini bawang sisir yang akan kita cari jadi berduri ya berduri daunnya bulat kecil-kecil ini tumbuh di sekitar lereng dan perlu diketahui bahwa pohon sisir ini biasanya akarnya itu berwarna nah ini juga ada pohon sisir yang akan kita cari biasanya ukuran segini kita bisa tanam di ground ya supaya lebih cepat tumbuh besar batang dan percabangannya nah di samping pohon sisir itu ternyata ada pohon wahong gunung ini penampakannya besar ya sudah besar ini perbandingan telapak tangan raya ini tumbuh di lereng di sebuah tanah milik warga ini saya sempat berbincang-bincang dengan yang punya pohon wahong ini dulunya mau ditawar oleh seorang tapi tidak dijual bergerigi dan agak bau 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 pengur ya kalau orang di daerah saya mengatakan nah sekarang kita sudah mendapatkan tiga pohon sisir jadi seperti ini akar yang tertanam di tanah itu berwarna orang seperti ini perburukan kali ini mendapatkan tiga pohon ya sisir seperti ini penampakan daunnya kecil rapi dan ini adalah pohon wahong yang tadi sempat saya potong dan sebelumnya tadi saya sudah izin sama pemiliknya jadi kalau ngambil sebagian itu diperbolehkan saya mengambil dua batang satu yang ini yang satu lagi di sebelah ini ada karakter keringan ya mungkin bisa dibuat gaya tanuki nantinya kalau sudah subur dan perburukan kali ini berhasil mendapatkan sisir dan ada bonus pohon wahong gunung yang sempat saya minta tadi sama pemiliknya dan mungkin sampai disini episode kali ini saya ucapkan terima kasih buat sedulurku yang sudah melihat video ini salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati